Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Piala Presiden 2022 di pekan pertama hari ini dan jadwal pertandingan selanjutnya di pekan pertama Hasil pertandingan pembuka Piala Presiden 2022 Pertandingan Persisolo lawan PSS Sleman berakhir dengan skor kacamata 0-0 Kemudian di pertandingan lainnya Arema FC kalah 0-1 dari PSM Makassar Gol sematawayang PSM dicetak oleh Wiljan Pulim Dan berikut ini kelas main terbaru Piala Presiden 2022 sampai hari ini Di grup A Persisolo dan PSS Sleman ada di peringkat ke 1 dan 2 dengan sama-sama memperoleh 1 poin Selanjutnya untuk grup B pertandingannya baru akan dimulai hari Selasa tanggal 14 Juni Kemudian dari grup C pertandingannya baru akan dimulai Minggu Malam Sob Dan untuk grup D sementera ini dipimpin oleh PSM Makassar dengan koleksi 3 poin Sedangkan Arema FC sementera ini ada di dasar kelas main Untuk top skor sementera Piala Presiden sampai hari ini Dipimpin oleh Wiljan Pulim dengan koleksi 1 gol Selanjutnya untuk top clean sheet dipimpin oleh Gianluca Pandainuwu Muhammad Ridwan dan Muhammad Reza Arya dengan koleksi 1 kali clean sheet Dan untuk pertandingan selanjutnya di pekan pertama Pada hari Minggu tanggal 12 Juni pertandingan Persi Kabo lawan Persi Kediri di helat jam 4 sore Sedangkan Persi Bandung lawan Bali United di helat jam setengah 9 malam Selanjutnya di hari Senin tanggal 13 Juni Pertandingan PSI Semarang lawan Persi Tetang Erang di helat jam 4 sore Sedangkan Bayangkar Epsi lawan Persi Baya Surabaya di helat jam setengah 9 malam Dan di hari Selasa tanggal 14 Juni Laga dari Barito Putra lawan Ranu Santara Epsi di helat jam 4 sore Sedangkan Borneo Epsi lawan Madura United di helat jam setengah 9 malam Semua pertandingan Piala Presiden 2022 akan ditayangkan oleh Video dan Indosiar Terima kasih telah menonton!